Menurut desa pekeramaan di Renon, ya karena desa itu kan membicarakan kepercayaan di Renon itu karena tidak boleh dibikinkan, membuat ogoh-ogoh, makanya ogoh-ogoh itu sering dibuat di Renon itu menjadi ogoh-ogoh itu hidup gitu. Bergerak dia, begini dia, kayak ini bergerak. Karena saya dulu pernah tinggal di situ, di Renon, dulu di sana dibuat ogoh-ogoh, malah malamnya itu malah hidup bergerak dia. Nah itu dah kepercayaan masyarakat di sana. Ogoh-ogohnya juga begitu, tidak bisa dikeluarkan dan rupanya sudah menyerupai seperti jiwa ogoh-ogoh itu sendiri. Bukan sih ogoh-ogoh bisa hidup ya, tapi bahasanya adalah ada energinya, ada energi spiritualnya di situ, jadi bisa ibarat kata becengkramah. Hari ini 3 Maret 2022, bertepatan dengan tahun baru Saka. Perayaan Nyepi menjadi puncak penyucian diri. Ada ritual penting dijalani mulai dari Melasti, Taur Agung hingga Nyepi. Beberapa aktivitas dihentikan dalam rangkaian catur berata penyepian. Dari Bali, festival ogoh-ogoh digelar setiap tahunnya, menjelang hari raya Nyepi. Namun, di balik kemeriahan bawai ogoh-ogoh, mengalirkan kisah misteri terkait patung yang konon bisa hidup sendiri. Dari Desa Renon dan Pasar, inilah mitos di balik ogoh-ogoh yang konon memakan korban dan bisa bergerak sendiri. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jelang perayaan Nyepi di Bali, masyarakat Bali akan tumpah ruah melakukan festival ogoh-ogoh. Beragam patung dengan wujud menyeramkan bisa dijumpai di berbagai pelosok pulau dewata. Tapi tidak begitu dengan sebuah desa yang bernama Renon di Denpasar. Di desa ini, kita tak akan melihat ogoh-ogoh yang dibuat warga layaknya daerah lainnya di Pulau Bali. Sebab ada kisah mistis yang membuat warga setempat takut dan enggan membuat ogoh-ogoh. Konon, ogoh-ogoh yang dibuat di daerah ini seolah-olah bisa hidup sendiri. Seperti dirasuki makhluk gaib, ogoh-ogoh yang dulu pernah dibuat di desa Renon juga diceritakan kerap memakan korban. Menurut desa pekeraman di Renon, ya karena desa itu kan membicarakan kepercayaan di Renon itu karena tidak boleh dibikinkan. Membuat ogoh-ogoh, makanya ogoh-ogoh itu sering dibuat di Renon itu menjadi ogoh-ogoh itu hidup gitu ya. Hidup gitu istilahnya. Bergerak dia, begini dia, kayak ini bergerak dia. Jadi kita merasa merinding bulu tangan, bulu kudok lah merinding pada saat itu. Jadi kita pun membongkar bukan langsung dengan tangan, kita membongkar dengan... Waktu itu saya dengan teman-teman membongkar dengan bambu diisi arit, diisi sabit, kita potong. Itu di daerah Renon kalau nggak salah itu nggak boleh buat ogoh-ogoh. Karena saya dulu pernah tinggal di situ, di Renon, dulu di sana dibuat ogoh-ogoh. Malah malamnya itu malah hidup, gerak dia. Nah itu dah kepercayaan masyarakat di sana. Akhirnya di daerah Renon itu tidak dibuat ogoh-ogoh. Dikisahkan pada tahun 1979, pemuka adat desa Renon dan para remaja di sana Pernah membuat ogoh-ogoh yang justru memantik berbagai peristiwa aneh tak termakan nalar. Ada yang ogoh-ogohnya tak bisa diarak setelah dibuat. Ada pula yang ogoh-ogohnya seolah hidup dan bergerak sendiri. Dan tak sedikit warga yang dipengaruhi aura tak biasa, sehingga sejak tahun 2000, ogoh-ogoh di desa Renon tak pernah lagi dibuat. Dari tahun 1979, awalnya kami coba, semuanya hidup. Dan semuanya terjadi kejadian aneh-aneh di masyarakat kami. Yang kedua, tahun 80-an, yang kedua. Sama seperti itu, ogoh-ogoh yang dibuat di Balai Banjar, justru pada akhirnya harus dikeluarkan di Arak, tidak bisa keluar dari Banjar. Yang ketiga, di tahun 97, ogoh-ogohnya juga begitu. Tidak bisa dikeluarkan, dan rupanya sudah menyerupai seperti jiwa ogoh-ogohnya sendiri. Terakhir, maaf, orang-orang yang ada di sekitar air susu raksasa itu menyembur semua, disembur di semua sekat-kena. Air susu itu dibuat dari kain-kainan. Di tahun 2000, itu sudah keputusan saat kami, anak-anak sudah paham bahwa di Renon ini tidak diizinkan membuat kokoh. Kesurupan, semacam kesurupan. Adalah sesuatu, dan itu memang benar gerak gitu loh. Itu benar gerak, dan matanya yang gede itu dia benar-benar ngedip-ngedip kayak gitu kan. Dan dari situ, sempat ada traumatik sendiri, di mana di pas malam nyepi itu, benar-benar kita ngumpul-ngumpul, benar-benar ngumpul dengan orang-orang rumah gitu, dan saya tidak pernah di rumah loh. Selama nyepi dan setiap nyepi, itu saya tidak pernah stay di rumah. Bertahun-tahun, tak ada aktivitas mengarak ogoh-ogoh pada 2016. Ada inisiatif membuat kembali. Tapi, apa yang terjadi? Ogoh-ogoh yang dibuat anak-anak muda, menangis. Hingga membuat suasana pawai kalang kabut. Lalu, apa yang membuat desa ada trenon, melarang ada ogoh-ogoh. Benarkah? Karena dilarang leluhur. Itu ada beberapa, kemarin kan juga seperti itu, karena desa Pekraman itu orang Bali bilang desa kalau patra tempat, ya tempat. Bukan hanya ogoh-ogoh, seperti di daerah Batukaru Sapanan, orang AB tidak boleh dibakar, karena berdekatan dengan gunung Batukaru. Jadi, kalau di Sanur, memang ada daerah yang tertentu, seperti itu. Sehingga dari pemerintah kota, setelah mengadakan approach, ya, pendekatan, kita menghargai budaya lokal. Kalau itu dilabrak, nanti timbul dampak yang tidak bagus. Dampaknya kepada masyarakat, dan teman-temu yang hadir, nggak enak. Sehingga dibebaskan, kalau mau melaksanakan boleh, tapi dia ke sini. Di sana sih, enggak. Akan ada pengaruh dia. Akan ada pengaruh, dan kan melepokan masyarakat. Kita kusuk melaksanakan upacara, jadi kalau semuanya orang kerauhan, kan upacaranya ditinggalkan. Untuk kusuknya, udahlah, jangan bikin gini-gini. Tapi mengapa di desa Renon begitu ditakuti ketika ogoh-ogoh akan dibuat? Benarkah? Desa tersebut juga tak bisa masuk teknologi karena selalu rusak. Renon memang lain dari tempat lain. Desa adat ini termasuk kawasan tua yang tidak boleh dibuat sembarangan. Rara istiati ulandari, seorang indigo yang pernah tinggal di kawasan Renon, mengakui bahwa desa adat itu memiliki sesuatu yang berbeda. Ada titik-titik tertentu yang tak tersentuh oleh teknologi, misalnya internet atau mesin ATM. Di beberapa lokasi, dua piranti teknologi itu tidak bisa berfungsi, meski di titik lain bisa dipakai. Kemarin saya juga tinggal di Renon ya. Daerah Renon itu kan sekitar Bajresandi, itu kan untuk perjuangan rakyat Bali. Jadi di situ energinya. Tempat lain itu internet mati. Tempat saya itu enggak, sama sekali enggak. Saya masih bisa WA, saya masih bisa chat, dan juga ATM di sini mati, tapi di daerah sana itu enggak. Bukan si ogoh-ogoh bisa hidup ya, tapi bahasanya adalah ada energinya, ada energi spiritualnya di situ. Jadi bisa ibarat kata becengkrama. Rara isti hati ulandari yang banyak berhubungan dengan metode fisika, mengakui ogoh-ogoh sangat erat berkaitan dengan mistik. Mulai dari proses pembuatan, hingga pawai menjelang perayaan nyepi, banyak sekali ritual yang dilakukan. selama itu pula peristiwa-peristiwa yang tak ternalar seringkali terjadi. Lantas pengalaman apa yang pernah dialami rara isti hati berhubungan dengan ogoh-ogoh. Oh banyak banget kanehan. Saya jaga malam ogoh-ogoh, satu, sempat ada yang kayak kebal ya, ada sih yang sempat berantem, ngeluarin badik gitu, terus saya kan teriak, tapi terus dia pamerin, dia gini-giniin tuh enggak apa-apa gitu. Karena dia merasa energi dari buta kala itu. Tapi di Bali, ogoh-ogoh itu kan memang ros atau spirit-spirit itu mengitari di situ. Dan terus saat menjelang nyepi, biasanya ada yang sudah dibakar, atau minimal didoakan, dibakarkan dupa, dibacakan mantra, supaya energinya tuh hilang. Pawai Ogoh-ogoh memang memberi atraksi mistik yang menantang untuk dikenang. Beberapa turis sengaja datang untuk melihat arak-arakan yang beraroma metafisika itu. Sebab selain ada sensasi deg-degan karena seram, juga sering terjadi hal-hal yang ganjil dan misterius. Jadi ada satu ogoh-ogoh yang bentuknya tuh gede banget, gede banget serius. Saya enggak bisa sebut, ada-ada sesuatu hal yang memang mitos kalau saya sebut itu, itu akan hadir dia. Jadi saya enggak bisa sebutin intinya adalah sesuatu, dan itu memang benar kerak gitu loh. Lalu mengapa? Ogoh-ogoh bentuknya sangat menyeramkan. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selain sebagai ritual yang penuh makna, ogoh-ogoh juga menyimpan banyak simbol kehidupan. Bagi para spiritualis, pawai ogoh-ogoh adalah gambaran kehidupan yang penuh dengan problematika. Pawai ini juga menyeratkan sebuah gambaran perjalanan batin menuju kesempurnaan hidup. Dalam bahasa yang dipakai rara istiati wulandari, tujuan pawai ogoh-ogoh untuk mengguncang dunia. Gambar-gambarnya itu ada buta dan kalah. Jadi untuk perwujudan dari energi alam semesta, baik yang kalau kelihatan maupun enggak kelihatan, atau di alam niskala itu seperti apa. Jadi di mayapada itu diwujudkanlah sosok-sosok, ogoh-ogoh bentuknya itu. Sebenarnya untuk mengguncang dunia, karena intinya adalah untuk menuju ke Nyepi. Sejarah ogoh Bali mungkin awalnya dekat tahun 1970-an, hanya ya memang ada rangkaian kaitannya simulisasi daripada kekuatan yang negatif, yang memang itu harus ada. Dalam konsep agama Hindu ada namanya ajarwa bineda. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Ogoh-ogoh itu menggambarkan visualisasi daripada kekuatan alam semesta, berupa bebuda. Budak, kekuatan, energi. Kadang-kadang bisa berwujud yang seram, bisa berwujud yang ayeng, sehingga bisa mengganggu hidup manusia. Dalam dubuh kita pun juga ada yang namanya sad ripu, yang bisa mengganggu manusia. Krodo, Lobo, Mohamado, Maksirio, itu bisa mengganggu. Ini gangguan-gangguan ini setiap tahun dirayakan menjelang hari Nyepi, dirayakan, diberikan persembahan sebagai hubungan manusia dengan alam. Diharapkan nanti abis pemujaan ini, somyo, kembali kepada fungsinya masing-masing. Mahluk-mahluk gaib yang bisa divisualisasi, digamarkan seperti itu, sehingga manusia tidak nanti terjerumus ke perbuatan yang tidak baik, sehingga itu diberikan tempat. Karena sahabat kita. Tapi kalau kita tidak ingat sahabat, sahabat kan bisa datang. Tapi kita berikan dia persembahan tempat masing-masing. Ogoh-ogoh itu semua visualisasinya itu seram, garang, dan bertaring. Matanya mencolok. Nah, itu simbol-simbol sifat-sifat negatif dari yang diangkat. Bentuk ogoh-ogoh yang cenderung seram, sesungguhnya merupakan ilusi mistik tentang buta kala. Tidak selalu seram sesungguhnya, karena seperti manusia. Buta kala juga berupa-rupa bentuk. Menurut budayawan Ima de Suwarta, ada juga yang memiliki paras cantik melebihi bidadari di surga. Nah, di sini kalau ogoh-ogoh kan biasanya lebih di perwujudan bentuk buta kala ya. Artinya hal-hal yang wujudnya udah kayak raksaksa, atau yang menatku kan yang seram-seram ya. Makanya disebut inilah misterinya Bali di malam ini. Ini malam arahkan ogoh-ogoh yang betul-betul buta kala, yang betul-betul yang bermacam bentuk ogoh-ogoh. Otopatis kalau ini kan pengerupukan-pengerupukan ya, pengarahkan ogoh-ogoh lebih banyak anak muda, anak kecil, itu tumpah ruah kan, turun mengarah ke ogoh-ogoh. Ya, ogoh-ogoh ini munculnya dari, apa namanya, suatu ilusi ya, ilusi karena dengan ini tidak sedikit juga. Orang-orang kerohat. Jadi mengandung jiwa spiritual. Jadi jangan diberikan upacara, dia akan bangkit ya. Jadi bangkit menarik, karena buta kala ini sama dengan kita ya. Ada yang tuli, ada yang buta, ada yang cantik. Tapi katakanlah, kalau di Bali itu, di Widurga, itu terkenal orang pasti mensonifikasikan aeng. Ya, diseram. Karena Dewi paling cantik di seluruh surga. Sama dengan Bidadari, lebih cantik lagi. Ada sesuatu hal yang memang aura yang luar biasa, dan energi yang luar biasa juga. Dan sampai setiap nyepi, ada beberapa teman, beberapa relasi-relasi di Bali. Mereka pada keluar Bali ya, just untuk, karena wah nyepi itu serem dan bagaimana. Tapi emang benar-benar pure serem gitu. Dan karena keseramannya itu, dan aura mistis yang luar biasa, menjadi satu tantangan tersendiri untuk saya. Dan hasil setiap nyepi, saya nggak pernah keluar Bali. dan memang stay di Bali terus. Ogo-ogo memang bukan patung biasa. Seperti ritual lain, pawai Ogo-ogo sebelum perayaan nyepi, juga tidak sopi dari unsur spiritual. karena memang melibatkan sesuatu yang tak terlihat mata biasa. Tentang desa adat Renon, yang melarang arak-arakan Ogo-ogo, juga tak lepas dari sesuatu yang metafisika. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, Pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.